Assalamualaikum teman-teman, selamat siang ya. Ini saya lagi ada di sekolah, kebetulan hari ini kami pesan meja kantor ya, meja administrasi untuk praktek anak bisnis daring dan pemasaran. Jadi meja ini bentuknya sekat-sekat gitu ya, kayak meja-meja yang ada di kantor-kantor gitu, dan itu kaploknya bisnis daring dan pemasaran ada Mr. Dimas ya. Oke teman-teman, terima kasih, silahkan tonton ya video dari saya. Ini adalah proses penurunan, jadi saya pesannya di mebel segar gengs, ini proses penurunan, jadi mejanya ini masih dalam bentuk packing gini ya, nanti dirakit kata kokonya tadi, waktu perakitan bisa sampai 4 jam ya. Oke mas-mas, silahkan diangkat ke tempat prakteknya ya. Proses memasukkan meja tadi ya, kita pakai front line ya itu. Ini nanti ditaruh di sebelah sini ya, persiapan uji kompetensi gengs. Terima kasih. Proses perakitan meja kantor khusus untuk praktek siswa jurusan BDP, mapel produktif, administrasi umum, perkantoran, bisnis manajemen, bisnis daring dan pemasaran. Proses perakitan meja kantor khusus untuk praktek siswa jurusan BDP, administrasi umum. Alhamdulillah sudah terpasang ini untuk praktek anak bisnis daring dan pemasaran, ini adalah meja ya, meja administrasi. Jadi di sini, di sini ini, ini untuk keyboard laptop ya, atau komputer PC gitu, itu untuk kabel-kabelnya. Kemudian di sini ada laci-laci. Laci-laci, di sini nanti ada kursi. Itu untuk PC-nya, ini sebenarnya, nih, katanya di sini, nah, katanya di sini ini bisa dipindah kemana-mana sesuai CPU-nya nanti mau diparuh di mana ya, itu untuk CPU-nya. Jadi ini kita setting supaya memang benar-benar seperti suasana kantor, di, apa namanya ini, di kantor-kantor pada umumnya ya, seperti ini. Nah, ini memang benar-benar supaya anak bisa praktek maksimal ya. Jadi ini untuk praktek administrasi umum, kita bikin 4 set, 4 set meja seperti ini, ini untuk persiapan nanti anak-anak praktek. Rencananya, di sebelah sini nanti ada studio marketing mereka, di sebelah sini nanti adalah resepsionis. Semua masih dipesan ya, untuk furnisnya masih dipesan semua. Mudah-mudahan lancar dan anak-anak bisa praktek maksimal. Ada cahaya sembunyi. Ada cahaya sembunyi. Hai guys, akhirnya selesai sudah ya, ini adalah ruang praktek untuk administrasi, bisnis daring, dan pemasaran. Tuh, kita lihat sekarang ya, sudah lengkap peralatan kantornya. Tuh, ada kertas, ada amplop, ada alat tulis, ada tisu, dan lain-lain. Tuh, nah, itu ada perforator, kemudian ada ini, rak untuk surat ya, untuk sortir surat. Tuh, ya, seperti ini kira-kira. Oke, kita cek sekarang meja yang kedua ya. Tuh, jadi saya memang menatanya ini sama ya, guys. Tuh, ya. Nah, sama menatanya. Seperti ini, itu ya. Kemudian, kita ke meja ketiga dan meja keempat ya. Penampakannya dari jauh seperti ini ya, guys. Tuh, ya. Nah, ini meja ketiganya. Sudah lengkap, tinggal anak-anak praktek aja ini. Itu meja ketiga, sekarang kita ke meja keempat. Nah, seperti ini meja keempatnya ya. Di sini nanti, Hai, guys, tunggu dulu. Sekarang sudah jam, hampir jam 8 malam ya. Jam 8 kurang 15 menit ya. Di sini nanti akan dipasang untuk studio marketing ya. Di yang ruangan sebelah sini, studio marketing ya. Tuh, yang di sini. Sekarang, Kita lihat dari jauh, Seperti ini penampakannya. Kemudian, kita lihat sekarang yang untuk meja resepsionisnya ya, guys. Tuh. Di sini, sengaja saya pasang kaca cermin. Jadi, anak-anak sebelum perform, Jadi, bisa melihat gambaran dirinya, Apakah sudah rapi atau belum. Ini cerminnya memang sebesar, Setinggi anak-anak ya. Maksud saya, setinggi dari tinggi badan siswa ya. Oke, guys. Sekarang, kita lihat. Ini adalah penampakan dari, Apa namanya nih? Resepsionis ya. Meja resepsionis. Tuh. Ini backgroundnya. Welcome to SMKS Kodiko Simpamu Patanabuhu. Resepsionis of business, daring, and pemasaran. Oke, kita sekarang lihat dari jauh. Taraaa, seperti ini ya. Tuh, seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Jadi, kita memang setting ini benar-benar seperti suasana di resepsionis ya. Baik itu resepsionis di kantor maupun di hotel. Oke, kita cek. Sekarang ini adalah kursi jamur. Kalau biasanya kursi-kursi yang dipakai di resepsionis, bisa kursi yang busa atau kursi sofa. Saya di sini mau pakai kursi jamur. Kenapa? Karena biar kesannya lebih estetik gitu ya. Tuh. Lebih familiar, lebih enak, lebih santai. Kemudian, ini ada meja keranjang. Kemudian, ada bunga monstera yang lagi hits. Saya pilih bunga monstera. Untuk menambah kesan supaya ini hijau gitu ya, gengs. Kemudian, kita lihat. Ini bunganya. Tuh. Ini adalah lavender dengan tiga warna. Ada pink, ungu, sama kuning. Menambah kesan estetik gitu ya. Kemudian, ini ada trolli mini. Trolli mini ini melambangkan bahwa bisnis dari pemasaran juga ada marketnya ya. Kemudian, ada sepuluhan kecil. And then, ini adalah kalender. Kalendernya saya memang bikin begini. Jadi, ini bisa dipakai terus kapanpun tahunnya ya. Tuh. 22 Januari besok ya masih ya. Seperti ini, oke. Kita cek lagi penampakannya. Seperti ini. Ini nanti, siapa petugasnya yang bertugas di sini? Ini adalah name tag. Seperti name tag itu ya. Dipasang di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam meja resepsionis ya, guys. Tuh. Ini ada LCD. Tuh. Ada LCD yang digunakan ke sana, arah sana. Set. Kalau lagi praktek ya. Kemudian, ini ada beberapa map-map gitu. Sama sih, seperti meja kantor tadi. Itu ada Lucy. Kemudian nih. Sorry, ini masih pakai telepon mainan. Karena saya masih pesen di Shopee. Teleponnya belum datang ya. Ini ada printer. Kemudian ada kertas-kertas itu, ada rak. Kemudian, ini ada beberapa opener ya. Kemudian ini ada, nah, filling cabinet digunakan untuk arsip ya. Guys, seperti ini kira-kira penampakan dari Lab Business Daring dan Pemasaran yang bagian administrasi kantor dari SMKS Codeco Simpang 4, Kabupaten Tanah Bungu ya. Seperti ini, kalau saya shoot dari jarak jauh semua, tarah, seperti ini. Tuh ya. Shoot. Shoot. Oke guys. Silahkan mari bergabung bersama kami, Business Daring dan Pemasaran. Terima kasih.